Intro Kasus pembunuhan dua wanita muda bernama Rizky Fitria usia 21 tahun dan Aprilia Cinta usia 13 tahun yang mayatnya dibuang terpisah akhirnya berhasil diungkap pihak Polda Sumut. Seorang oknum polisi berpangkat Aibda di Polres Pelabuhan Belawan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dua wanita muda tersebut. Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan mengatakan berdasarkan informasi awal, motif pembunuhan ini dilatar belakangi sakit hati. Untuk sementara pihaknya belum dapat menjelaskan secara detail identitas pelaku yang merenggut dua nyawa wanita sekaligus. Tersangka oknum polisi dengan inisial RS tersebut dipersangkakan pasal 338 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Sebelumnya diketahui jenazah dua wanita dibunuh secara kecil di tempat perpisah dalam kondisi luka memar dan luka dalam. Korban pertama adalah Rizky Fitria usia 20 tahun yang ditemukan di pinggir Jalinsum kawasan lingkungan pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Berdagai. Mayat korban yang kedua yakni Aprilia Cinta usia 13 tahun ditemukan di Jalan Budi kemasyarakatan Pulau Braian, Kecamatan Medan Barat. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarwang Sitorus melaporkan.